Intro Halo pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Hot Economy. Produk industri tekstil dan produk tekstil, TPT Indonesia masih kalah bersaing dengan produk asal Vietnam dan Bangladesh. Hal itu terlihat dari nilai ekspor produk tekstil Indonesia pada tahun 2016 yang hanya mencapai 11,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Vietnam mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tekstil dan produk tekstil yang diprediksi belum akan mampu tumbuh positif tahun ini setelah dalam dua tahun terakhir pertumbuhannya berada di area negatif. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat memaparkan, setidaknya ada beberapa hal yang menghambat perkembangan industri tekstil nasional. Persoalan pertama yang dihadapi industri tekstil nasional adalah mahalnya tarif listrik di Indonesia. Masalah kedua adalah hambatan biaya logistik dan sarana infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri tekstil. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan sistem birokrasi dan perizinan yang belum berpihak kepada sektor industri. Permasalahan pengenaan biaya masuk produk tekstil Indonesia juga masih menjadi permasalahan. Impor produksi tekstil ke Uni Eropa dan Amerika Serikat harus membayar biaya masuk sebesar 10 persen hingga 17 persen. Sementara di Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Sementara itu ekspor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia pada Januari-Februari 2017 mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat, atau naik sebesar 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemenperin mencatat, pada tahun 2016 nilai investasi industri TPT mencapai 7,54 triliun rupiah dengan perolehan devisa yang signifikan, dari nilai ekspor sebesar 11,87 miliar dolar Amerika Serikat, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17,03 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta Pemirsa tekstil dan produk tekstil Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam, India, bahkan Bangladesh. Lantas, apa yang menyebabkan tekstil dan produk tekstil Indonesia kalah bersaing? Dan strategi apa yang harus dilakukan pemerintah agar tekstil dan produk tekstil Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami, Ketua Umum Asosiasi Persetekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, Pak Ade. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Hot Economy. Pak Ade, ini kalau kita lihat tahun lalu, industri baik garment maupun tekstil, kita lihat terdampak situasi politik dan juga ada juga ekonomi yang tidak stabil. Walhasil akhirnya ini berpengaruh juga terhadap daya beli global. Nah, ini kita lihat di awal tahun 2017 ini nampaknya ada sedikit angin segar juga, karena begitu ada pertumbuhan sekitar 3% ini di industri tekstil. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang begitu besar lagi kah hidup peluang industri tekstil kita saat ini? Sebetulnya kalau itu adalah buah daripada relokasi yang kita lakukan 2 tahun yang lalu, yang mana hampir seluruh industri padat karya yang berorientasi ekspor, yang berproduksi produk tekstil saja, yaitu pakaian jadi, itu relokasi ke Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga produk tekstil atau pakaian jadi ini, pertama adalah sangat padat karya. Jadi menyerap tenaga kerja yang sangat besar, sehingga di dalam struktur biayanya itu lebih dari 15% untuk membayar tenaga kerja. Nah, ini relokasi ini kebanyakan di Jawa Tengah dari mulai Semarang hingga ke Solo, Seragen, Bayu Lali, dan hampir semua kota-kota di Jawa Tengah itu sudah mulai terisi, sehingga serapannya lebih dari totalnya 200 ribu tenaga kerja di Jawa Tengah dari relokasi tersebut. Tentu ini adalah buah daripada hasil relokasi, dan dalam hal ini Kemen Perin dengan tanggap, menyuport dalam pelatihan, vokasi, training para pekerja yang tadinya nol, skill-nya, lulusan SMK maupun SMA, dilatih dengan baik, sehingga memiliki skill dan memiliki keterampilan yang sangat memadai, hingga kita bisa berproduksi dengan daya saing yang lumayan tinggi. Berarti dalam kota lain Anda melihat bahwa saat ini sudah mulai pulih industri tekstil kita dibandingkan, karena kita lihat 2 tahun lalu sempat setakkan seperti itu. Nah, ini Anda melihat bahwa bagaimana, apa yang membuat hal ini hingga akhirnya terjadi, karena tadi Kemen Perin pun sudah memberikan beberapa upaya-upaya, salah satunya adalah pelatihan upaya, apalagi sudah dilakukan oleh pemerintah? Pertama ya, memberikan stabilitas keamanan yang sangat memadai di Jawa Tengah, yaitu tidak sangat kondusif, segala macamnya, sangat predictable, sehingga kita bisa bekerja lebih baik lagi, dibandingkan dengan 10 tahun kebelakang. Oke, oke. Jadi kalau kita lihat keamanan juga sangat mempengaruhi di sini. Oh iya. Ini kalau Anda melihat bagaimana dengan permintaan pasar yang juga saat ini begitu? Sebetulnya permintaan pasar dunia saat ini sedang anjlok-anjloknya. Tapi apa yang membuat kita akhirnya? Ya, itulah. Yang membuat kita ini kita bangkit karena kita menghasilkan suatu produk yang penuh inovatif dan berharga sangat kompetitif. Tentu ini adalah salah satu bagian daripada mengapa kita bisa mendapatkan ekspor yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Dan berakhir growth kita yang 3% lebih ya sebetulnya sampai dengan bulan Maret itu, kita mendapat surplus hampir 1,2 miliar dolar. Artinya dari ekspor kita. Tentu ini adalah tadi stabilitas keamanan di Jawa Tengah lebih menjamin. Kemudian yang kedua, pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah sudah menjamin. Dan yang ketiga tentu walaupun belum selesai secara penuh, yaitu jalan tol dari Semarang ke Solo itu belum selesai. Infrastruktur juga sangat mempengaruhi. Infrastruktur sudah mempengaruhi. Artinya baru walaupun sekarang dibuka sudah sampai Bawen, itu sudah menolong banyak. Apalagi nanti setelah rencananya setelah Lebaran akan sampai Solo. Tentu artinya ini karena sepanjang jalan tol itulah industri ini tumbuh. Oke, kalau kita melihat berarti saat ini sudah ada hal-hal yang positif. Mulai dari adanya pelatihan dari Kemenperin, ditambah lagi dengan infrastruktur yang sudah mulai memadai. Ada juga kita lihat keamanan yang juga sudah mulai stabil. Dan juga insentif dari Menteri Keuangan. Nah, itu dia. Nah, insentif dari Menteri Keuangan yaitu berupa potongan PPH Pasal 21 kalau kita memperkerjakan lebih dari 2.000 orang. Dan rata-rata di kita ini yang baru-baru lokasi itu minimum 2.000. Berarti banyak sekali angin segar yang diberikan oleh pemerintah kepada industri tekstil. Anda melihatnya peluang industri kita di domestik maupun di internasional itu seperti apa? Mengingat bahwa memang sekarang juga orang sudah melihat pertumbuhan kita, pertumbuhan beruduk yang semakin tinggi, bahkan kebutuhan akan testil non-sandang ini juga semakin tinggi. Ya, sebetulnya dengan kondisi seperti ini kita jangan dulu terlalu cepat puas juga. Karena masih banyak PR yang perlu kita lakukan lebih cepat lagi. Karena pada dasarnya kita harus mengikuti keinginan pasar. Keinginan pasar saat ini berbeda dengan 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Pasar saat ini menuntut kepada kita quick response. Yaitu lead time kita hanya dikasih waktu 3 minggu. Order 3 minggu kemudian harus kirim. Nah, itu sudah luar biasa. Sedangkan secara geografis Indonesia ini terjauh dibandingkan negara-negara lain ke dengan tujuan Amerika dan Eropa. Karena itu adalah pasar utamanya. Oke, apa itu terpengaruh juga dengan market access? Kita akan membahasnya nanti. Pak Ade, kami akan kembali pemirsa. Saya Jodha, tetaplah bersama kami.